Dinas Pendidikan Tabalong merealisasikan 88,99 persen anggarannya untuk tahun 2019, atau sebesar Rp359 miliar dari total anggaran Rp403 miliar. Hal ini disampaikan dalam rapat distik bersama Badan Anggaran DPRD Tabalong pada 8 Juli 2020 terkait pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Dalam rapat ini disampaikan beberapa program kegiatan yang diakukan di Stik Tabalong di tahun 2019, diantaranya program perbaikan sekolah sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang sekolah yang ada di Tabalong. Perbaikan sekolah meliputi perbaikan ringan, sedang, dan berat, yang mana pada tahun ini sudah dinikmati pihak sekolah. Dari 1.553 sekolah yang rusak menuju tahun 2020, Dinas Pendidikan telah mampu mengurangi jumlah sekolah dalam kategori rusak atau tidak layak hingga menjadi 1.461. Kepala Dinas Pendidikan, Ahmad Rjali Nur menjelaskan, dengan adanya APBD tahun 2019 dan dibantu dengan dana DAK, pihaknya telah berhasil melakukan perbaikan sekolah yang ada di Tabalong. Adanya dana APBD, adanya dana DAK, pusat, kemudian ada mungkin semacam dana lain yang masuk ke sekolah, itu sehingga 2019, mau memasuki tahun 2020, kerusakan yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, itu jumlahnya berkurang. Wakil Ketua Banggar, Habib Muhammad Taufani Al-Kab, berharap dalam penganggaran berikutnya Dinas terkait tidak hanya fokus pada bangunan fisik, tetapi juga dapat mensejahterakan guru yang ada di Tabalong. Dan insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita lebih maksimal lagi, dan harapannya, pemanfaatannya lebih kepada bukan hanya bentuk fisik, tapi juga dengan kesejahteraan guru, itu juga yang kita perlu tingkatkan lagi. Habib Muhammad Taufani Al-Kab menambahkan, pihak banggar siap mendukung Dinas Pendidikan dalam penganggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan di Tabalong. Pasalnya, peningkatan pendidikan merupakan amanah dari undang-undang. Jali, TV Tabalong, melaporkan.